Dan memirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait penyelengkaraan MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kita akan segera bergabung bersama dengan kontributor Berita 1 TV, sudah ada Awaludin di sana. Baik Awaludin, bisa dijelaskan bagaimana atau apa yang disampaikan pihak ITBC selaku penanggung jawab Pertamina Mandalika International Street Circuit terkait dengan kondisi terakhir sirkuit, apalagi ini sudah sehari sebelum digelarnya malam MotoGP. Ya, Patricia, dapat kami laporkan bahwa kami satu jelang event MotoGP di sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berbagai persiapan, baik dari keasalan sirkuit maupun fasilitas penunjang lainnya, sirkuit sudah siap semuanya. Dan seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama ITBC, Abdul Bar M. Mansur, saat jumpa di media seter Indonesia. Baik Awaludin, bagaimana dengan ini ya? Ini juga yang banyak mau diketahui oleh pemirsa begitu. Bagaimana dengan pembelian dan juga penukaran tiket nonton MotoGP sehari jelang malam MotoGP ini? Ya, Patricia dapat saya laporkan bahwa penukaran tiket juga sudah dibuka dari awal beberapa hari yang lalu yang ditempatkan di dua titik yaitu di Kota Mataram, tempatnya di Bandara Selaparang, dan satunya lagi di Embarkasi Bandara Internasional Lombok. Dan untuk besoknya, karena untuk mengantisipasi antrian panjang dan kerumunan, ya, CDC akan menambah 50 tiket box untuk mengantisipasi keramaian atau antrian panjang nantinya. Sehingga semua penonton bisa terlayani dan bisa langsung masuk ke sirkuit mandalita untuk menonton event di tinggi. Kita harapkan tidak ada antrian yang mengular panjang begitu karena adanya pembelian atau mungkin penukaran tiket. Terima kasih Awaludin atas informasi dan juga laporan Anda langsung dari sana. Berita-berita demikian, tadi kontributor Berita 1 TV Awaludin melaporkan langsung dari Lombok Tengah, Nusa, Tenggara Barat.